. Juventus resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Andrea Cambiaso. Berita pembaruan kontrak Andrea Cambiaso telah mencuat dalam beberapa hari terakhir, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Italia terkenal, termasuk Fabrizio Romano dan Romeo Agresti. Romano mengungkapkan bahwa pemain timnas Italia tersebut telah menandatangani kontrak baru hingga 2029. Beberapa jam kemudian, Juventus mengonfirmasi bahwa Andrea Cambiaso telah memperpanjang masa baktinya selama 2 tahun. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun ini masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Namun dengan kontrak barunya, mantan pemain Genoa dan Bologna ini akan bertahan di Juventus hingga 2029. Direkrut dari Genoa pada 2022, Cambiaso langsung dipinjamkan selama semusim ke Bologna. Kembali pada musim panas 2023, Cambiaso segera menarik perhatian pelatih Massimiliano Allegri dan tampil dalam 39 pertandingan, mencetak 3 gol dan 6 asis. Salah satu asisnya memberikan trofi Coppa Italia dengan menciptakan gol kemenangan di final melawan Atalanta yang dicetak oleh Dusan Fahovic. Sebelumnya, Cambiaso diminati oleh beberapa klub top Premier League, termasuk Manchester United dan Arsenal, seperti dilaporkan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio. Namun, pembaruan kontrak ini menegaskan bahwa Juventus tidak ingin kehilangan pemain timnas Italia tersebut meskipun ada tawaran besar. Dusan Fahovic dinobatkan sebagai penyerang terbaik Serie A 2023 hingga 2024. Pada Jumat malam, Serie A mengumumkan daftar pemenang untuk kategori pemain dan pelatih terbaik musim ini, dengan Dusan Fahovic termasuk salah satunya. Penyerang Juventus tersebut berhasil mengalahkan dua pesaingnya, yaitu Paulo Dybala dari AS Roma dan Rafael Leao dari AC Milan. Musim ini, Juve mengalami kekecewaan di Serie A, karena hasil akhirnya tidak sesuai harapan mereka. Tim yang dilatih Masimiliano Allegri sempat tampil gemilang pada paruh pertama musim dan bersaing ketat dengan Inter Milan. Namun, performa Juventus menurun drastis pada paruh kedua musim ini, terutama setelah dikalahkan oleh Inter Milan dengan skor 0-1 pada awal Februari. Meskipun demikian, Dusan Fahovic tetap menunjukkan performa impresif dengan mencetak 16 gol dan 3 asis dari 32 pertandingan di Serie A musim ini. Secara keseluruhan, dia mencetak 18 gol dari 37 laga di semua kompetisi, termasuk satu gol di final Coppa Italia melawan Atalanta yang memberikan trofi pertama bagi Bianconeri sejak musim 2020 hingga 2021. Fahovic masih berkesempatan menambah golnya karena Juve masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum musim ini berakhir, menghadapi Monza di Allianz Stadium. Selain Andrea Cambiaso, Juventus juga memperpanjang kontrak Daniel Rugani. Jurnalis Romeo Agresti dari Gol Italia menambahkan bahwa Daniel Rugani juga telah mendapatkan perpanjangan kontrak. Back tengah berusia 29 tahun ini akan habis kontrak pada musim panas tahun ini, namun Juve memutuskan untuk memberinya kontrak baru. Rugani bukanlah back tengah utama, karena Gleison Bremer, Danilo, dan Federico Gatti menjadi pilihan utama. Namun, setiap kali salah satu dari ketiga pemain itu absen, keberadaan Rugani memberikan ketenangan bagi tim. Musim ini, Rugani bermain dalam 17 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol, 2 di antaranya di Serie A. Mantan pemain Empoli ini membantu Juventus mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan dan meraih trofi Coppa Italia. Ricardo Calafiori dikabarkan telah menerima tawaran Juventus. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis Santi Auna, yang mengonfirmasi ketertarikan Juventus selama beberapa waktu terakhir. Ricardo Calafiori dikabarkan sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Juventus, melihatnya sebagai peluang bagus. Namun, ini bukan berarti kepindahan back tengah berusia 22 tahun itu sudah pasti. Juventus masih harus bernegosiasi dengan Bologna selaku klub pemiliknya, dan itu diperkirakan tidak akan mudah. Sebab mantan klub Calafiori, FC Basel, masih memiliki hak sebesar 40% dari penjualan sang pemain tim Nas Italia di masa depan. Nilai pasar Calafiori saat ini adalah 25 juta euro, menurut situs Transfermarkt, dan Bologna diperkirakan akan meminta lebih dari itu. Pemain berusia 22 tahun ini baru meninggalkan FC Basel pada musim panas lalu dengan biaya hanya 4 juta euro. Namun, harga pasarnya meningkat signifikan setelah penampilannya dalam 37 laga, mencetak 2 gol dan 5 asist musim ini. Kedua golnya baru tercipta awal pekan ini ketika Bologna bermain imbang 3-3 melawan Juventus di Stadio Renato Dal Arag. Atas penampilannya yang impresif, Calafiori mendapat panggilan dari Luciano Spalletti untuk memperkuat tim Nas Italia di Piala Eropa 2024, meskipun ia belum pernah bermain untuk tim senior sejauh ini.